Sementara itu memperingati Hari Buru Internasional atau May Day, ratusan kaum buru perempuan yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buru Indonesia, Kasbi Kota Cimahi, bersama mahasiswa gerakan mahasiswa nasional Indonesia atau GMNI, melakukan konvoy dari Cimahi ke kantor Gubernur Jawa Barat Rabu Pagi. Sebelum konvoy, massa sempat berorasi di depan pabrik KHTX Kota Cimahi. Ratusan kaum buru perempuan yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buru Indonesia, Kasbi Kota Cimahi, bersama mahasiswa melakukan konvoy dari Cimahi ke kantor Gubernur Jawa Barat pada peringatan Hari Buru Internasional atau May Day Rabu Pagi. Dipimpin mobil komando, ratusan buru dan mahasiswa konvoy dengan menggunakan truk dan kendaraan roda dua dengan pengawalan petugas kepolisian. Massa bergerak menyusuri sejumlah titik industri di Kota Cimahi. Sebelum konvoy, para buru dan mahasiswa pun menggelar orasi di depan pabrik KHTX Cimahi. Para buru perempuan tersebut mendesak pihak perusahaan dan pemerintah untuk menaikkan upah buru yang saat ini diangkat 2,8 juta per bulan. Hal tersebut dinilai masih sangat rendah. Selain itu, buru menuntut agar pemerintah mencabut undang-undang tentang tenaga asing yang bebas visa sebab hal tersebut sangat merugikan warga lokal. Sudah mencabut sepuluh rumputan rakyat. Salah satunya adalah hapus sistem kerja kontrak menurut waksin, hapus sistem agak. Lalu kemudian tolak politik panggurah dan melakukan peranakannya secara nasional. Yang ketiga adalah hapus dunia kastil atau pemerantasan pengurus dan kekuasaan kuburus. Melihat bahwa buru hari ini sudah dikepilih baik hati selanjutnya pekerja. Ya, artinya gerakan buru yang dinamik sekarang sepuluh murah, sepuluh dunia kastil buruh ini. Salah satunya adalah pemerintah jaminan sosial kekuasaan kuburus. Yang kesatunya adalah hapus semua hapus pasir ini ataupun pekerja kontrak menurut waksin. Nah, artinya masyarakat untuk mengawal, membantu gerakan pemerintah kuburus ini untuk memenangkan kekuasaan kuburus ini. Karena 1 Mei adalah hari kemenangan kekuasaan kuburus. Rencananya kaum buruh perempuan kasbi kota Cimahi ini akan kembali berunjuk rasa di depan kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat Gedung Sate Bandung untuk menyampaikan tuntutannya kepada pemerintah dalam peringatan May Day tahun ini.